Pemirsa di Goa, Sulawesi Selatan, seorang kakak tega menganiaya adik kandungnya dengan senjata tajam hingga terluka parah. Bundu alias Betan, kakek 70 tahun ini menjalani pemeriksaan intensif di Polsek, Barombong, Goa, Sulawesi Selatan. Ia tega menganiaya adik kandungnya sendiri dengan benda tajam hingga korban terluka parah. Penyidik reskrim Polsek setempat juga telah meminta keterangan dua orang saksi mata. Pelaku kesal lantaran tidak terima dipukul dengan menggunakan bambu. Penyidik pun kini menyita potongan bambu serta golok yang digunakan pelaku untuk menganiaya adiknya. Sementara itu aparat Polsek Barombong berencana akan memeliksa sedikitnya empat orang saksi, termasuk warga yang melihat kejadian serta saudara korban yang lain. Kita sudah periksa dua saksi. Rencana ada saksi tambahan? Pengembangan nanti di TKP kalau memang ada tambahan mungkin sampai dua, tiga, empat juta. Kasus penganiayaan oleh seorang kakak terhadap adik kandungnya ini hingga kini masih ditangani aparat Polsek Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, Ainius, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.